Group 3 bersaudara yang digawangi Kevin Jonas, Joe Jonas, dan si bungsu Nick Jonas itu sukses mengebrak ASBSD Tangerang, Bantan Sabtu 24 Februari malam pada konser yang bertajuk Jonas Brothers World Tour Celebrating 5 Albums. Bagai sihir, mereka berhasil membawa Jonatix, sebutan untuk penggemar mereka, larut dalam nostalgia tahun 2000-an dengan tampil enerjik beraksi di atas panggung membawakan lagu-lagu hitsnya di masa keemasan mereka. Lebih dari 20 lagu mereka bawakan, beberapa di antaranya adalah Burning Up, Year 3000, That's Just The Way We Roll, hingga Love Back. Mereka juga tak lupa membawakan lagu terpopuler dari film musikal ikonik Camp Rock yang membesarkan nama mereka, seperti Introducing Me dan Gotta Find You. Diboyong oleh Color Asia Live, konser Jonas Brothers di Indonesia The Tour merupakan perayaan grup musik yang debut pada 8 Agustus 2006 tersebut atas pencapaian mereka yang telah merilis 5 album. Penyanyi tanah air jebolan ajang bakat America's Got Talent, Putri Arianyi, sempat tampil sebagai musisi pembuka konser Jonas Brothers di Indonesia. Ia tampil sekitar 15 menit membawakan 3 lagu, yakni Bohemian Rhapsody dari Queen, lagu andalannya Loneliness, hingga lagu terbarunya hasil kolaborasi dengan Alan Walker. Dari Tangerang, Banten, Pamela Sakina, Kantor Berita Antara, Muartaka. Jomong, menonton! Terima kasih telah menonton!